Pemirsa aksi demo mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung DPRD Provinsi Jampi, Riju. Mahasiswa memaksa masuk ke Gedung Dewan hingga terlipat aksi saling dorong dengan polisi dan mengakibatkan beberapa mahasiswa terluka. Aksi demo mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung DPRD Provinsi Jampi, Riju. Mahasiswa memaksa masuk ke Gedung DPRD Provinsi Jampi hingga terlipat aksi saling dorong dengan polisi. Aksi saling dorong itu terjadi karena kekesalahan mahasiswa yang merasa tidak ditanggapi para wakil rakyat di DPR di Jambi Bahkan mereka kesal setiap kali menggelar aksi menolak cipta kerja, tak pernah ditemui oleh para anggota Dewan Para mahasiswa juga sempat melakukan aksi pakar ban di luar gedung Aksi demo dilakukan mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga 16.00 waktu Indonesia Barat Dan selama kurang lebih 3 jam tak ada satupun anggota Dewan yang menemui mahasiswa Kericuhan terjadi setelah sebagian mahasiswa memaksa menerobos blokade polisi Mereka juga memaksa memasuki gedung DPR di Jambi Dengan kejadian ini beberapa mahasiswa yang melakukan aksi pun terluka Kemudian tentukan kami juga hari ini bagaimana tindakan represi pihak pembeli siap Maka dari itu banyak sekali korban dari pihak mahasiswa hari ini Maka dari itu kami meminta copot kapolda Karena tidak becus dalam mengunus pengamanan masyarakat hari ini dalam menyampaikan inspirasi Kemudian ada isu-isu daerah yang tadi kami bawa Tentang persoalan batu barok dan reformasi agraria Jati hari ini Mungkin itu terkait tuntutan kami hari ini Mungkin dari pres saya salah satu itu dipukul di dalam Dipukul itu baik dari aparat bahkan ada dari pihak-pihak ASNRM juga ikut memungkili kawan-kawan saya Kami sudah menandai beberapa nama dan itu nanti akan kami bawa Apokasikan di Polres atau Polda